Pemirsa Rumah Sakit Polri Keramat Jati sudah menerima 137 kantung jenazah dan 35 kantung properti pesawat Sriwijaya RSJ-182. Dari seluruh kantung jenazah maupun kantung properti tersebut, 4 nama korban pesawat Sriwijaya yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu berhasil teridentifikasi. Tim DVI telah menerima 137 kantung jenazah dan 35 kantung properti dan telah mengumpulkan sebanyak 112 sampel DNA. Sampel-sampel DNA didapat dari jenazah maupun dari pihak keluarga korban. Namun demikian masih ada 9 keluarga korban yang belum menyerahkan sampel DNA-nya. Hingga hari ini tim DVI telah mengidentifikasi 4 korban, 3 di antaranya berjenis kelamin laki-laki dan 1 perempuan. Jenazah ini berhasil teridentifikasi melalui kecocokan data anti-mortem dan post-mortem. Sampai pukul 9 pagi ini, tim telah menerima sampel DNA sebanyak 112. Kemudian juga tim telah menerima 137 kantung jenazah dan juga telah menerima 35 kantung properti yang tentunya kantung-kantung ini akan dilakukan identifikasi oleh tim. Kemudian sampai jam 9 ini juga tim berhasil mengidentifikasi 4 Tim DVI berharap keluarga korban dapat segera memberikan sampel DNA-nya guna membantu proses identifikasi jenazah. Dari Jakarta, Vicky Rian, Ekarus Manda, Sutrisno, INews melaporkan. Tim Disaster Victim Identification Polda Bali telah mendatangi rumah duka salah satu korban pesawat Seri JR, SJ-182. Kedatangan petugas tersebut guna mengambil sampel DNA keluarga korban pesawat. Sejumlah petugas DVI Polda Bali mendatangi kediaman Z. Wadu Niluh Sudarni orang tua dari Mia Tresetiani Wadu, Pramugarisi, SJ-182 di Renon, Renpasar, Bali. Kedatangan mereka untuk mengambil sampel DNA kedua orang tua korban guna pencocokan dan identifikasi korban. Sampel yang diambil yakni sampel darah kering dan sampel mukosa mulut yang selanjutnya sampel tersebut diserahkan kepada pihak maskapai Seri Jaya R untuk diserahkan ke pus dokes pori guna proses identifikasi korban Seri Jaya R, SJ-182. Tim psikologi dari Polda Bali juga turut hadir untuk memberikan konseling, trauma healing, dan memastikan kondisi fisik dan psikis keluarga tetap baik. Tim psikologi hadir di sini, di keluarga duka, tentu support rasa duka yang benda alam. Orang tua apalagi yang sampai saat ini kesusahan, kecemasan, mengkhawatirkan berita-berita yang harus update, berita dari korban. Kami hadir untuk melakukan trauma healing, konseling, dan memastikan kondisi sebaik fisik dan psikisnya. Kita ke informasi evakuasi korban longsor Sumedang. Pemirsa tim SAR gabungan TNI Polri PMI berhasil menemukan korban ke-17 bencana longsor di desa. Bencana longsor di desa Cianjuang, Sumedang, Jawa Barat. Petugas menggunakan alat berat untuk menemukan korban. Rabu pagi, tim SAR mengevakuasi jenazah laki-laki korban longsor di Kecamatan Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Jenazah merupakan korban ke-17 yang ditemukan petugas. Untuk mengevakuasi korban, petugas menggunakan alat berat serta manual di longsoran belakang masjid. Ya, ini tepat di belakang masjid dan yang kita cedugai dari kemarin bahwa ada beberapa korban di sana ya, dari dugaan kami. Dan baru hari ini kita bisa masuk ke area tersebut. Saat proses evakuasi, petugas sempat menyemprot disinfektan untuk mencegah virus. Sementara itu proses evakuasi akan terus dilakukan hingga 23 korban lainnya dapat ditemukan. Dari Sumedang, Jawa Barat, BBNHVA, INews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendatangi gedung DPR siang tadi untuk mengantarkan surat presiden terkait ufulan nama calon pengganti Kapolri. Surupres dari Presiden Jokowi Dodo tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani. Namun penyerang surupres berlangsung tertutup di gedung Nusantara 3 DPR RI. Presiden Jokowi Dodo memilih kabar eskrim Mabes Polri Komjen Polis Tio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jendral Idam Aziz. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri rencananya akan digelar selasa pekan depan. DPR akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku. Dan kita akan dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu pada hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Surupres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal. Yaitu Bapak Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai kabar eskrim di Polri. Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jendral Polisi Idam Aziz. Istana telah menyerahkan nama Jendral Bintang III itu ke DPR. Komjen Listio Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai kabar eskrim Polri sejak 2019. Tahun 2016 hingga 2018 Listio menjabat sebagai Kapolda Banten. Sebelum menjadi Kapolda, Listio sempat menjabat sebagai ajudan Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2014. Dan tahun 2013 hingga 2014 menjabat sebagai direskrum direskrim Polda Sulawesi Tenggara. Institusi Polri sebentar lagi akan ditinggalkan Jendral Idam Aziz karena akan memasuki masa pensiun. Sejumlah pekerjaan rumah sudah menanti calon Kapolri penggantinya. Kapolri Jendral Idam Aziz akan pensiun Februari mendatang. Di bawah kepemimpinannya banyak tantangan yang dihadapi, terutama di akhir-akhir masa jabatannya. Idam mendapat tantangan besar dengan kepulangan Imam Besar FPI Rizik Sihab November 2020 lalu. Pasca kepulangan Rizik, polisi seolah direpotkan dengan berbagai kasus yang menyertainya. Mulai dari kerumunan masa Rizik sampai insiden baku tembak di jalan tol Jakarta Cikampek antara polisi dengan anggota Laskar FPI. Pekerjaan rumah lain yang tidak putus dihadapi lembaga penegak hukum ini adalah masalah terorisme. Meski perang terhadap gerakan terorisme gencar dilakukan, namun benih-benih terorisme silih berganti. Desember lalu puluhan orang anggota Jemaah Islamia digiring dari Lampung ke Jakarta. Dalam lima tahun terakhir, Polri menyebut puluhan anggota Jemaah Islamia diberangkatkan ke Suriah. Di pembukaan tahun 2021, Polri baru saja menggerebek dua anggota Jemaah Ansarud Daulah di Sulawesi Selatan. Dua orang terduga teroris ditembak mati saat menggerebekan. Terkait tindakan teror, masih ada PR Polri yang belum tuntas, yaitu menangkapi semua yang terlibat dalam teror di Sigi, Sulawesi Tengah. Di balik itu semua, Polri tetap dituntut bersikap profesional dalam menjalankan tugas, terutama saat menghadapi aksi-aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Polri dituntut bersikap profesional, tidak represif, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tim Liputan AI News melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Pudiman diberhentikan DKPP. Kami kembali untuk Anda saat lagi. Altyazı M.K. Terima kasih telah menonton!